Anda masih bersama kami di kabar utama pagi. Pemirsa setelah buron sejak tahun 2015 lalu, suami yang membunuh istrinya di Kabupaten Lampung, Tengah Lampung, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Rangga Prayoga, pelaku penganiayaan berat terhadap istrinya, Kitri Sutrisnawati, hingga tewas, ditangkap polisi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pelaku ditangkap usai video kakak beradik Al Rashid Pandu Pratama dan Salwa Atzkiyah Nur Rashidah meminta penegakan hukum dengan mengadu ke Presiden dan Kapolri melalui video yang viral di media sosial. Polisi sempat menghadapi kendala dalam menangkap pelaku karena selalu berpindah-pindah. Saat itu, ibu dan ayahnya telah bercerai. Namun suatu hari, ayahnya datang untuk menginap di rumah neneknya dengan alasan kangen dan ingin sahur serta buka puasa bersama di bulan Ramadan. Di luar dugaan pemirsa, keesokan harinya justru terjadi bercekcokan antara ibu dan ayahnya. Bercekcokan itu berakhir, menakala sang ayah secara spontan mengambil senjata tajam di dapur dan menyerang ibunya dengan membabi buta. Untuk mengetahui bagaimana kronologis peristiwa ini, kami ajak Anda bergabung dengan ibu Sulastri, nenek dari Al Rashid Pandu Pratama, dan juga Salwa Ajkia Nur Rashidah, kakak beradik yang kemudian videonya viral setelah meminta penegakan hukum terhadap sang ayah yang membunuh ibu kandungnya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Sulastri. Ibu, saat ini bagaimana kondisi Ibu Sulastri dan juga kakak beradik, kakak Rashid, dan juga adiknya, Bu? Alhamdulillah, sehat semua, Mbak. Dapat doanya, Mbak, sehat semua. Ya, Alhamdulillah. Ibu, jadi kakak beradik ini sempat membuat video. Ini apa yang kemudian menjadi alasan mereka membuat video tersebut, Bu? Ya, mungkin ingin ketemu bapaknya, Mbak. Kok lama nggak pernah ketemu. Nah, tapi sekarang sang ayah ini kan sudah ditemukan, Bu. Kakak beradik ini awalnya tahu mengenai peristiwa tersebut. Dari mana memang, Bu Sulastri? Ya, kalau yang utama itu katanya belum tidur. Kan udah umur tiga tahun. Kalau adiknya itu kadang dikasih tahu kakaknya karena aku nggak pernah cerit apa-apa, Mbak. Oke. Artinya kakak beradik ini tahu, Bu, mengenai peristiwa yang terjadi antara ayah dan ibunya? Ya, kurang tahu. Ya, kalau kakaknya mungkin dikit-dikit tahu. Kalau adiknya ya dikasih tahu itu tadi. Apa yang sempat diceritakan oleh anak-anak Bu Alkakak beradik ini kepada Ibu Sulastri, sebagian neneknya juga? Ya, kalau adiknya itu tanya, Ibu itu dibelaskan sama bapak, ya mak gitu. Kamu siapa yang bilangin? Mas gitu. Aku ya bilang, enggak, Ibu itu sakit. Aku takut kalau anak itu gimana ya, Mbak. Mindera apa gimana, itu. Tapi kalau sang kakak sendiri mengetahui, Bu, mengenai peristiwa tersebut? Ya, katanya anak saya, dia itu ikut bapaknya gitu loh. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, Ibu Sulastri berada di mana, Bu? Mengetahui peristiwa itu juga? Enggak tahu, Mbak. Aku lagi ke tempat tetangga, kalau bulan puasa itu, mau bikin kue. Jadi aku itu ke sana, bantu, udah mulai bantu-bantu lah, habis terawah itu. Oke. Oke. Nah, mengetahui kejadian tersebut, dari mana kemudian, Bu Sulastri? Ya, katanya ada anak ke sana, aku enggak tahu, orang aku di belakang, terus aku dikasih tahu yang punya rumah. Mbak, pulang dulu, itu si Rangga sama Kitri ada masalah. Aku terus pulang, sampai rumah udah tergeletak. Oke. Dan setelah peristiwa tersebut, Bu Sulastri juga melihat pada saat setelah kejadian, apa yang dilakukan, Bu? Langsung melapor kepada siapa? Ya, aku enggak melapor, Mbak. Aku ya cuma bisa teriak-teriak. Ya, terus tetangga itu udah ada yang kesini. Juga ya, terus ini apa, tetangga pada datang, udah itu, yaudah. Aku terus pergi menyelamatan sama tetangga itu. Jadi, peristiwa lagi udah enggak tahu di rumah bagaimana. Dan, ya, Bu Sulastri, ini kan waktunya cukup lama ya, Bu. 8 tahun untuk kemudian mendapati sang pelaku yang ternyata juga ayah dari kakak beradik ini, suami dari korban. bagaimana tanggapan Bu Sulastri mengenai hal ini? Ya, kalau bisa ya, gimana ya, Mbak? Minta kehasilan kehasil-hasilnya. Untuk? Baik. Dan, saat ini kondisi kakak beradik tersebut dalam kondisi baik ya, Bu? Baik. Alhamdulillah, Mbak. Baik. Terima kasih, Bu Sulastri. Tentu kita ikut berharap dan mendoakan semoga keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya untuk pelaku dari peristiwa yang pernah terjadi. Terima kasih, Bu Sulastri. Salam kami untuk kakak beradik juga di sana. Sehat selalu, Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu.